Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus aktivitas di Google Chrome secara otomatis Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengganti mesin penelusuran di Google Chrome Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi seperti kita ketahui untuk menghapus histori atau aktivitas di Google Chrome itu Kita harus melakukannya secara manual ya teman-teman Nah bagaimana jika teman-teman ingin melakukannya secara otomatis Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk secara manual menghapus histori di Google Chrome Caranya gampang banget Nah disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman Isi histori saya Kita buka Google Chrome Disini kan jika kita ingin menghapusnya ya teman-teman Kita bisa dengan cara klik di kolom kotak ini Satu-satu Histori mana yang ingin kita hapus Lalu baru kita remove ya teman-teman Kita delete yang ini Nah maka pencarian itu atau histori tersebut akan terhapus Atau kita bisa pilih di yang clear browsing data yang ini teman-teman Kita akan dibukakan ke tab yang baru Lalu nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman Ini yang basic dan sebelah sini yang advanced Yang advancednya itu lebih rincinya lagi Kita bisa pilih Ingin menghapus histori kita Atau aktivitas riwayat di Google Chrome kita Dalam jangka waktu yang berapa lama Itu kan repot ya teman-teman Mungkin kita harus rajin-rajin menghapusnya Disini kita langsung aja Langsung ke cara yang otomatis Teman-teman pergi ke titik 3 di pojok kanan atas ini Lalu teman-teman klik ke bagian more tools Lalu pilih di bagian extension Yang ini ya teman-teman Kita akan memasang extension Untuk menghapus otomatis History data kita di Chrome Lalu teman-teman pilih di pojok kiri atas ini Yang garis 3 Lalu teman-teman pilih di open Chrome Web Store Kita akan mencari extensionnya di Chrome Web Store ini ya teman-teman Ini mirip-mirip sama Play Store Kalau di handphone Android Kita tunggu Nah ini kita sudah masuk ke dalam Web Store-nya Teman-teman bisa cari di bagian pencarian yang ini Namanya itu Clean All Kita cari ya teman-teman Clean All Nah kita langsung cari Kita enter Dan ini ya teman-teman muncul yang paling atas ini ya teman-teman Jangan sampai salah Kita langsung klik saja Di bagian Clean All ini Lalu teman-teman add to Chrome Kita pasang ke Chrome kita Lalu teman-teman klik add extension Kita tambahkan ke ekstensi di Chrome kita ya teman-teman Selanjutnya teman-teman tinggal tunggu aja Di sini masih ceking ya teman-teman Nah ini dia extensionnya sudah muncul Teman-teman pilih bagian gambar puzzle ini Kita akan pin extensionnya ya Kita pin terlebih dahulu Selanjutnya teman-teman langsung pilih aja di extensionnya ini Sudah kita pin Lalu di sini kan kita bisa langsung hapus lewat sini ya teman-teman Tapi ini belum tersetting otomatis Kita pilih bagian settingnya Untuk mengatur supaya dapat terhapus secara otomatis Nah di sini ada Common Settingsnya Data to remove Data to remove ini adalah data-data yang mana aja Yang ingin kita hapus secara otomatis teman-teman Teman-teman bisa pilih semua atau salah satu saja Nah di sini automatic data remove nya kan masih off Teman-teman bisa pilih durasi waktunya ya teman-teman Mulai dari paling cepat itu 15 menit Dan yang paling lama itu 2 jam Dan yang paling bawahnya itu clear when Chrome start Jadi ketika Chrome yang dimulai Ketika kita membuka Chrome maka Data-data yang kita pilih untuk dihapus tadi akan langsung terhapus Di sini juga ada time period nya Data-data yang dalam waktu berapa lama Jangka waktu berapa lama yang ingin teman-teman hapus Jadi teman-teman bisa setting sesuai dengan keperluan teman-teman Nah di sini saya memilih yang 15 menit ya teman-teman Jadi setiap 15 menit sekali History aktivitas di Google Chrome saya ini akan langsung terhapus teman-teman Jadi tanpa kita perlu repot-repot untuk menghapus secara manual Teman-teman bisa dengan cara memasang extension ini ke dalam Google Chrome teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara menghapus aktivitas di Google Chrome secara otomatis Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa